Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini pesertanya sudah ada 11. Ini mungkin masih sholat isah ya teman-teman. Ini kita siarkan secara live di Youtube. Oke. Oke. Saya sudah promosikan acara kitanya ke kampus, universitas. Tapi mungkin adik-adik ini masih sibuk dengan kegiatan tugas pratikum mungkin yang di kampus. Tapi nanti secara live nanti kita ini kan langsung di Youtube. Nanti mereka akan nonton. Santai-santai. Perkenalkan saya Emil Mahfuzi dari Ki. Iya Bang Emil. 98, 99 namun 99. Saya di Kelson, dulu sempat jadi M98. Baik, baik. Baik, ini untuk introduction sedikit ya. Ya, silakan. Enthos Energy ini adalah awalnya kita sering-sering-sering dengan adik-adik dari dunia industri. Sering-sering mengenai keinsinyuran ya, ke teknikan. Apa aja ilmu yang dipakai di lapangan, kita sering ke adik-adik. Sejak setahun lalu, sejak pandemi ini dah ya. Sejak pandemi, kita sering-sering ilmu teknikal secara praktis di lapangan. Kita sering ke mereka. Ini sudah yang ke-58 dah. 58 sering kita dah ya. Iya, hebat-hebat. Ini semangat teman-teman ya, semangat teman-teman untuk belajar stay connected dengan industri ya. Karena walaupun di kampus kita belajar teori, tapi kalau tidak tahu apa yang dibutuhkan di industri, ya tidak bisa mendapatkan wawasan tentang industri gitu ya. Etos energi ini adalah etos semangat bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan ya. Kemudian energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ya, energi. Jadi usaha sungguh-sungguh untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Itu sedikit mengantar dari saya, Emil Mahfuzi, yang biasa kita tularkan semangatnya ke teman-teman. Awalnya kita hanya di Teknik Mesin, Universitas Andalas. Namun berikutnya banyak juga teman-teman yang ingin join dengan kita walaupun kampusnya berbeda gitu. Kita selamat datang. Iya, iya. Baik. Baik, malam ini kita kedatangan tamu spesial ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman, viewer semua. Tamu yang biasa aja, bukan gak spesial, gak spesial. Biasa aja. Kalau bagi kita ini spesial dah ya. Terima kasih, terima kasih. Iya, jadi kita sengaja saya cari-cari kontaknya Uda Riki Elson ini untuk bisa berbicara atau ngobrol lah dengan kita etos energi, dengan followernya, supaya kita bisa ketularan juga dengan semangatnya ya. Uda Riki Elson ini pernah kuliah di Mesin ya, 98, masuk tahun 98, Universitas Andalas ya. Kemudian beliau mencari ilmu ke Jepang, Universitas Walai Teknik Jepang udah ya. Iya, iya. Sempat juga bekerja 14 tahun ya, di Jepang ya. Ya, segitulah kira-kira. Udah gak ingat lagi lah. Sekarang tahunnya di Cihara sudah aja. Kemudian udah punya hak patent yang banyak juga ya, luar biasa nih. Biasa. Nah, ini satu hal yang karena saya juga diundang sebagai pembicara di sini ya, di sini tidak hanya pemikiran Bang Emil yang oke, saya juga mengungkapkan pemikiran saya untuk adik-adik bahwa, untuk teman-teman lah, maafkan kalau adik-adik. Teman-teman, bahwa salah satu kosa kata, kalimat lah, gabungan kata yang tidak saya suka itu luar biasa. Karena ketika kita mengatakan seseorang atau sesuatu luar biasa itu, bagi orang yang merasa biasa-biasa saja, yang merasa dirinya biasa-biasa saja, itu merasa ada jarak. Ya, jarak yang sangat jauh. Sehingga hanya orang-orang pertentu yang bisa seperti itu, hanya orang, enggak, 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 enggak. Di sebuah film anime yang berjudul Fuli Kuli, itu FLCL judul animenya itu, itu scene pertamanya itu, tokoh utama itu langsung ngomong, ketika melihat sebuah pabrik besar di kotanya berasap, lalu dia ngomong. Tidak ada hal yang luar biasa, yang terjadi itu semuanya yang pantas untuk terjadi. Jadi, permintaan saya supaya ketika selama diskusi dengan saya, tidak ada kata luar biasa, semuanya bisa kita kerjakan. Mohon maaf ya, Bang Emilia, itu permohonan saya. Baik, baik, udah Ricky ya. Namun, ya, kita sangat-sangat ya, adik-adik semua, teman-teman, inginir seluruh Indonesia, maupun yang calon inginir yang masih di kuliah, tentu ini yang sangat role model lah ya, role model kita semua, supaya bisa mencapai, bisa juga mendapatkan hak-hak patent gitu ya. Ya, jadi saya jelaskan mengenai hak patent itu bukan sesuatu yang luar biasa. Di dunia industri, hak patent itu adalah pertahanan, adalah perlindungan kehidupan dari sebuah perusahaan. Jadi, mengeluarkan hak patent itu adalah bagian dari pekerjaan, bukan satu misi yang hanya dicapai oleh orang-orang hebat. Setiap orang yang bekerja di perusahaan itu, hak patent itu adalah konsekuensi. Ada dua biasanya. Jadi, yang pertama adalah kita mendaftarkan sesuatu yang baru itu sebagai hak patent. Nah, seandainya sesuatu yang baru ini, malah sebaiknya kalau kita open keluar, malah mudah ditiru orang, itu kita tinggalkan menjadi know-how. Jadi, waktu saya bekerja di NIDEC dulu, itu kita nanti berdiskusi dengan tim Haki, ya tim IP namanya, intellectual property, dari berbagai penelitian kita atau hal-hal yang kita sadari di dalam mengeluarkan ide untuk berproduksi, di dalam mengeluarkan ide untuk mewujudkan satu hal, itu akan didiskusikan. Ini kita jadikan hak patent atau akan kita jadikan know-how. Ketika kita menjadikan hak patent, artinya itu merupakan bagian dari strategi bisnis. Bagian dari strategi bisnis. Jadi, mengeluarkan hak patent itu bukan satu hal yang luar biasa. Kalau di perusahaan, kalau di Jepang, waktu saya bekerja sebagai researcher, itu sama kalau di teman-teman yang di universitas, itu sama kayak ngeluarin jurnal. Jadi, saya berharap tidak ada pandangan kita, wah luar biasa. Enggak, karena enviromen yang mendukung. Sebenarnya banyak ide-ide bagus. Misalnya, begini. Saya punya satu hak patent, itu yang pemikirannya sangat sederhana sekali. Dan ide hak patent saya itu saya dapatkan ketika saya masih kecil di Sumatera Barat. Di mana, di waktu saya kecil dahulu, ketika kita bermain layangan, itu biasanya kita ambil benang jahit ibu kita. Di mesin jahit itu kita ambil benangnya. Lalu, ketika kita perhatikan, ketika kita menggulung di gulungan benang jahit itu, awalnya di benang jahit itu rapi itu gulungannya. Tapi setelah kita lepaskan, kita loro namanya, lalu ketika kita gulung ulang, itu biasanya berserakan. Lalu kita melihat orang dewasa di sekeliling kita, itu pakai alat gulungan sendiri, namanya katrol. Namanya katrol. Dengan itulah, biasanya kalau kita dalam bahasa Padang itu melomba. Kalau dalam bahasa Padang Panjang itu meloro. Karena saya tumbuh besar di dua kota, 10 tahun di kota Padang Panjang, 8 tahun di Padang, sehingga saya menggunakan dua kosa kata itu, lomba, loro. Nah, ketika orang dewasa pakai katrol itu enak banget itu. Dipegangnya pinggirnya, lalu katrolnya lepas sendiri. Lalu ketika menggulung pun bisa rapi. Bisa rapi. Nah, ini yang menjadi ide dari sebuah patent yang saya daftarkan di tahun 2013 di Jepang. Saya berpikir, kenapa waktu itu kami sudah membaca bahwa ke depan zaman elektrifikasi ini akan datang. Mesin-mesin yang bergerak dengan bahan bakar ini, karena keniscayaan bahwa bahan bakar akan berkurang di kalangan saintis, maka mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar ini akan diganti. Semua tahu bahwa akan diganti dengan mesin-mesin elektrik. Nah, artinya apa? Ketika kita melayangkan ingatan kita ke mesin-mesin listrik, yang terbayang sama kita itu ada dua. Yang pertama, Dinamo Tamiya di waktu kecil. Yang kedua, bengkel Dinamo. Perbaikan Dinamo di pinggir jalan. Dan yang satu itu sebagai kenangan di masa kecil yang menarik. Yang padahal sebenarnya lilitan berwarna merah dan hijau itu nggak ada hubungannya dengan kecepatan mesin kita nantinya. Sebenarnya yang berpengaruh itu adalah ukuran kawat tembagaannya. Setelah dewasa baru kita tahu. Tapi ingatan yang kedua ini, bengkel Dinamo. Selama ini bagi kita, bengkel Dinamo itu adalah kerja di bengkel Dinamo itu pekerjaan yang nggak ada yang pengen lulus dari jurusan teknik mesin atau teknik elektro, mau kerja di bengkel Dinamo? Nggak ada. Buka bengkel Dinamo? Nggak ada. Maunya kerjanya di industri, di pabriknya. Tapi ke depan, percayalah, bengkel Dinamo ini bisa menjadi sebuah industri. Ketika kendaraan berganti ke elektrik semuanya. Namun di sana, kenapa? Saya bertanya, kenapa orang nggak tertarik ke bengkel Dinamo ini? Karena pekerjaan melilit Dinamo itu, itu seolah-olah seperti pekerjaan yang tangan sakit karena memegang besi, kawat tembaganya besar-besar. Nah, lalu kalau di Jepang, rata-rata mesin tadi itu, mesin Dinamo Tamiya itu tidak dililit pakai tangan, tapi pakai mesin. Pakai mesin. Makisengki, kalau di Jepang namanya makisengki. Kinya itu mesin, makiseng itu lilitan. Makisengki. Lalu kalau kayak gini, saya berpikir, kalau kayak gini, kapan Indonesia bisa, seandainya zaman elektrifikasi datang, Indonesia nggak bisa bikin mesin-mesin lilitan sendiri dong, karena investasi untuk makiseng itu sendiri mahal. Lalu di sana saya teringat akan cut roll tadi itu, lalu timbul ide untuk mengeluarkan patent seperti ini. Sebentar, saya tampilkan dulu di laptop saya, PowerPoint-nya. Mohon waktu, sekitar 2-3 menit. Ini penting ini, karena supaya nggak ada anggapan bahwa patent itu sesuatu yang sulit, hanya orang-orang yang luar biasa saja yang bisa ngeluarinnya. Saya nggak suka. Memang buat kita, terus terang ya, kalau di kepala saya, sebagai yang kuliahnya di lokal sini ya, kalau kita melihat sesuatu, oh punya hak patent gitu ya, wah. Kelihatannya keren. Ya. Kelihatannya. Itu dikarenakan di Indonesia, budaya untuk menghasilkan hak patent ini tidak dikembangkan saja. Padahal yang dikerjakan teman-teman itu, semuanya rata-rata bisa menghasilkan patent. Iya, iya, iya. Bisa menghasilkan patent. Sebentar, ini tinggal dikit lagi. Lagi memutar itunya. Gimana ini? Mohon menunggu sebentar. Ini sudah tampil. Saya ganti tampilan layarnya dulu ke kamera saya untuk diputar. Nah, ini kelihatannya bahwa ini ada mesin listrik. Oke. Ya, kelihatan. Nah, ini patent yang saya daftarkan pada waktu itu. Di sini, selama ini, dinamo ini, yang namanya dinamo itu, biasanya ada, sebentar, pointernya saya corek-corek dulu. Biasanya kita melihat ada bagian angkur seperti ini. Ada bagian angkur seperti ini, tempat menggantung lilitan. Tempat kita menggantung lilitan. Sekarang, ide saya adalah, kalau pakai gantungan seperti ini, melilitnya harus pakai mesin. Maka ide saya, hilangkan gantungan itu. Jadi, hanya lurus saja. Ini patent saya judulnya stator. Stator ini bagian ini. Yang tidak ada payungnya, tidak ada umbrellanya. Nama sistem itu umbrellales. Umbrellales sistem. Tujuannya untuk apa? Supaya proses pelelitan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, ini yang saya daftarkan sebagai terinspirasi dari katrol. Benda ini. Apa benda ini? Benda ini sekarang bisa diwujudkan dengan adanya 3D printer. Dua buah seperti ini. Kalau digabungkan, jadinya seperti ini. Digabungkan, jadinya seperti ini. Nah, ini untuk apa? Agar siapapun bisa bikin lilitan. Agar siapapun bisa bikin lilitan. Kayak gini. Hanya dengan menambahkan tools seperti ini, alat pemegangnya. Kita bisa melilit. Dan kayak gini, untuk praktikum. Anak teknik, elektro, mesin. Bisa melilit sendiri. Dan ini teknologinya digimanain? Tinggal kita mencolokkan saja. Maka kita tidak perlu melilitnya langsung di besi. Sehingga mesin yang kita buat sama kayak pabrikan. Walaupun dililit pakai tangan. Nah, waktu itu saya lupa mendaftarkan paten yang ke arah dalam. Ke arah luar. Sehingga ini dipakai di mesin Porsche 918. Bedanya mereka pakai robot, dari luar ke dalam. Nah, saya hanya mendaftarkan dari dalam ke luar. Begitulah pandangan saya tentang paten tadi. Bahwa paten itu tidak identik dengan hanya orang-orang hebat yang bisa ngeluarin. Tidak identik dengan itu. Mohon itu diperbaiki dari pemikiran teman-teman. Baik, baik. Makanya kalau ada teman-teman yang masih di kampus atau yang meneliti, ini pemikiran seperti ini perlu kita camkan ya di pikiran kita bahwasannya hak paten itu bukan sesuatu yang sangat-sangat sulit ya untuk mendapatkannya. Itu memang hak kita ya. Karena hak kita dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita yang pertama terinspirasi untuk itu, lalu kita ajukan kehakian sama kita yang terdaftar. Dan sebenarnya pada waktu sebelum meninggalkan perusahaan itu pun, saya hampir mendaftarkan lebih dari 30 paten. Tapi karena saya sudah terlanjur keluar, maka kesepakatannya tidak usah didaftarkan. Biar didaftarkan atas nama perusahaan saja. Tadi sangat menarik sekali dengan motor tadi, Lilitan tadi, udah Riki. Lilitan itu kita, apa namanya, mungkin teman-teman sini banyak bertanya juga ya. Karena kita sering di dunia industri, kita lihat banyak sekali motor, generator, itu buatan dari luar semua. Baik itu yang kecil-kecil gitu ya. Mulai dari pompa, motornya kecil, motor yang kecil-kecil. Itu semua dari luar nih kebanyakan ya. Tapi di sini udah memperlihatkan Lilitan yang dibikin sendiri, kemudian sudah ada hasil juga ya, dalam bentuk kincir angin gitu ya. Sudah berapa banyak yang sudah berproduksi dari Lilitan itu. Kalau saya lihat itu, di Sumba sudah ada ya. Sumba itu ada di mana? Ya, ada 100 kincir angin di Pulau Sumba. Wah, sudah 100 ya. Dan sekarang sudah... Sebenarnya itu hanya angka yang sangat sedikit kalau kita bicara produksi. Jadi kebetulan saya dapat bagian di waktu kerja di Nidek itu sebagai perancang mesin yang juga sampai bagaimana sampai menjadi produk akhir. Sampai menjadi produk akhir sampai ke customer. Sehingga di sana saya melihat mulai dari tahapan riset, development, kemudian sampai ke prototyping, quality control, lalu testing produksi masal hingga ke produksi masal. Kalau ditanya banyak ya, banyak sekali ya. Tidak hanya produk sepeda listrik, mesin sepeda listrik, untuk pendingin di blade servernya, helix packards, mesin penggerak di dalam printer, dan juga mesin-mesin fotokopi. Itu beberapa diantaranya adalah bagian dari produk yang saya kembangkan di waktu di Jepang. Dan ini terkait dengan Lilitan ini. Jadi kalau kita bekerja ya, itu biasa saja kok. Ya, saya nggak boleh bilang luar biasa lagi ya. Jangan bilang luar biasa. Itu sebuah, apa namanya, kalau buat Indonesia ini adalah suatu portfolio yang ini lah ya, yang buat engineer Indonesia ya, menunjukkan ke dunia bahwasannya, ah ini loh, engineer Indonesia itu bukan ecek-ecek loh gitu kan. Tapi sebenarnya begini, Bang Emil. Engineer Indonesia itu kalau pergi keluar nomor satu semua kok. Hanya di negerinya saja, yang kita kayak kepiting gitu. Yang kita nggak rela kalau melihat ada junior kita, ada bawahan kita, yang ternyata berprestasi daripada kita. Nah mental ini yang harus diperbaiki semenjak dari universitas. Semenjak dari universitas. Mental kapiting namanya. Kapiting itu kalau dimasukkan ke dalam ember, kalau ada satu yang naik, yang lainnya itu narikin. Ngapain lu kuliah lulus cepat-cepat? Bukannya dia senang temannya lulus cepat-cepat, tapi dia malah, ngapain lulus cepat-cepat? Nah ini perlu diperbaiki. Kita masuk fakultas teknik itu agar kita menjadi solusi bagi dunia, bagi kehidupan. Bukan untuk bersolidaritas-solidaritasan. Solidarity forever ya. Baik, menyambung pembicaraan tadi udah ya. Udah kan saya melihat permasalahan Indonesia ini ada tiga, kata udah ya. Saya lihat di Youtubenya itu ya. Ada pertama itu masalah tangan, yang kedua masalah air bersih, kemudian ada yang ketiga ini energi. Nah energi ini kan ya kita tahu lah ya, efek lingkungan ini ya, fosil fuel ini mungkin sekarang kita pestapora dengan fosil fuel energy ya, energi yang tidak ramah lingkungan. Namun kita sebagai engineer tentu kita memikirkan masa depan anak cucu nanti ya. Kalau menurut pandangan Udah, untuk energi terbarukan ini seperti apa gitu Udah ya? Pandangan terhadap energi terbarukan. Begini, energi terbarukan itu semua orang udah tahu dari dulu maksudnya kajian tentang potensi energi terbarukan ini sudah dari dahulu dikaji, namun tentu saja masih banyak hal-hal yang masih perlu dipersiapkan untuk kita benar-benar bisa menggunakan energi terbarukan dengan baik. misalnya kita yang kita maksud energi matahari. Semua orang tahu bahwa potensi matahari itu sangat besar sekali. Walaupun hanya, coba bayangkan ya, satu meter perseginya itu ada seribu watt energi. Seribu watt energi, satu meter persegi loh. Seandainya tingkat curahan cahaya matahari per hari itu rata-rata di 4,5 sampai 5 jam, ada energi sebesar 4,5 kilowatt hour atau 4,5 token, 4,5 token PLN per satu meter perseginya. Energi angin pangkat tiga dari kecepatannya. Energi air apalagi, energi ombak apalagi. Namun permasalahannya adalah karena kebutuhan kita akan energi yang stabil. Maka di sistem perjalanan kita dahulu, kita mulai mengenal penggunaan energi itu dari energi fosil. Mulai dari energi fosil. Kenapa? Di tengah jalan kita meninggalkan energi terbarukan. Dahulu kapal pakai teknologi energi terbarukan, energi angin, energi untuk kapal layar. Tapi ketika manusia butuh melewati satu kebutuhan, maka pada waktu itu membutuhkan sebuah pasokan energi yang stabil dan ini yang belum bisa dijawab oleh energi terbarukan. Eropa yang gonjang-ganjing berbicara segera beralih ke energi terbarukan sekarang menanggung resikonya bahwa mereka mengalami krisis energi. Keputuhan energi mereka tinggi. Dan mereka menjadikan energi terbarukan itu sebagai industri. Bukan karena green-nya. Bukan karena green-nya. Coba lihat dengan tenang lagi. Sejak kapan energi terbarukan itu mulai bergejolak lagi? Khususnya angin dan matahari. Sejak 2008-2009. 2008-2009. Apa yang terjadi di 2008 dan 2009 itu? Krisis ekonomi yang besar-besaran di Amerika dan di Eropa. Liman shock namanya. Dan kita menonton pada waktu itu Yunani bangkrut, Spanyol bangkrut, Italia hampir bangkrut. Dan semuanya ditanggung oleh Jerman. Ditanggung oleh Jerman. Nah, pada waktu itulah. Kenapa? Karena industri mereka itu kalah semuanya dengan Jepang, Korea, dan Taiwan. Kalah. Industri mereka sudah sampai ke tahapan maksud kalah di sini adalah untuk sekiru-sekiru kualitas mereka bagus. Tapi untuk lebih berkembang daripada itu, skala, mereka nggak bisa. Dan hari ini pun kita melihat bagaimana Cina begitu pesatnya. Sehingga mereka harus membangun sebuah industri baru yang nggak bisa dikejar oleh Asia. Dengan berbagai hal. Itulah industri energi terbarukan itu. Jadi, saya memandang energi terbarukan itu untuk kita pelajari dulu sekarang. Bukan untuk kita pakai. Nggak perlu ganjen. Nggak perlu kita so-soan bicara green. Kalau memang bicara green, berhenti pakai listrik. Matikan lampumu. Nggak usah pakai listrik. Karena listrik sekarang masih PLTU. Yang dilakukan adalah perubahan mindset kita untuk bagaimana menghemat penggunaan energi dengan benar. Lalu memberikan penghargaan kepada teman-teman kita yang bergerak di industri kelistrikan. Lalu dorong anak-anak kita, dorong anak-anak muda kita untuk menguasai teknologi energi terbarukan. Kenapa? Karena ketika berbicara energi terbarukan, saat ini yang kita lakukan itu hanya mengimpor. Sel surya itu, panel surya yang kita pakai itu ada pun konten dalam negerinya, kita hanya dapat bagian laminasinya. Karena kita dulu meremehkan industri semikonduktor. Meremehkan industri semikonduktor. Ada pepatah Minang yang sangat berkesan sekali bagi saya. Ukuwa bayang-bayang. Idu itu ukuwa bayang-bayang. Nak, bilang ibu saya. Yang terjadi di negeri ini, mohon maaf, kita itu nggak mengukur bayang-bayang. Kita merangkak aja belum benar di daratan, lalu kita udah pengen terbang. Lalu kalau dalam bahasa Minangnya, karena abuk. Di abuknya, bisa tabang, bisa tabang. Padahal di darat aja kita belum benar. Jadi yang harus diputus itu adalah pemikiran bahwa hero akan merubah negeri. Nggak bisa dengan satu hero. Akhirnya apa? Kita terbang tidak dengan kekuatan, hanya di rasa-rasa orang kita bisa terbang, jatuh patah kaki kita. Dan sejak tahun 1998, patah kaki kita itu, merangkak pun kita sekarang nggak bisa lagi. Merangkak pun kita nggak bisa. Jadi kita kalah di segala lini. Oleh karena itu, untuk energi terbaru pun juga seperti itu. Sekarang jauh dari sebelum bicara tentang energi terbaru, problemnya adalah dari 100 ribu megawatt, 100 ribu megawatt pembangkit listrik di Indonesia, baik yang punya PLN maupun punya IPP, itu pertanyaannya. Generatornya yang buatan Indonesia itu berapa persen sih? Berapa kilowatt sih? Berapa megawatt sih? Kita hanya kebagian memasang, menginstall. Kebagian memesan dari luar. Kalau kayak gitu, dari awal kita nggak usah aja belajar desain, desain komponen-komponen mesin itu, mesin desain, mengambar teknik, dan segala macamnya itu. Mending kita belajar katalog aja di kampus, lalu gelar kita ganti jadi SMT, Sarjana Makelar Teknik. Jadi mengembalikan, mengembalikan, mendekarkan anak-anak muda kita ke spirit, mendesain, dan membuat ini penting untuk memutus mata rantai. Kalau tidak, energi terbarukan pun. Coba lihat, kincir angin yang dipasang di sidrap itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita ngapain? Kita hanya mencetak tiangnya saja, lalu setelah itu kita kebagian mengecor. Memasang baut, mengecor. Saya bukan merendahkan pekerjaan itu. Saya tidak merendahkan pekerjaan itu. Yang bekerja pasti capek, pasti susah, pasti juga mikir. Tapi pertanyaannya, ketika bilah panjang 163 meter itu, bilah panjang 63 meter itu lewat di depan rumah kita, apa yang bisa kita katakan? Hanya bisa terkagum-kagum dan mengangah. Ketika generator dan nasell yang beratnya berapa puluh ton itu naik ke atas, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai anak teknik mesin apa? Sebagai anak teknik elektor gimana? Tidak goncang ke hati kita. Jadi bagi saya, energi terbarukan saat ini, pelajari. Pelajari, lalu pergilah belajar ke luar negeri, lalu bawa pulang teknologinya, lalu bagaimana upaya untuk mengembangkan di dalam negeri ini? Itu baru akan berguna 20-30 tahun lagi, ketika harga baterai sudah benar-benar murah. Harga baterai sudah benar-benar murah. Sampai saat itu, pekerjaan kita masih hanya menginstall, membeli dari luar, lalu nego harga saja. Itu pandangan saya tentang energi terbarukan, bukan masalah dampak lingkungan dan segala macam. Karena yang digembar-gemborkan selama ini, energi terbarukan ini memang tidak lingkungan, efek global warming terhadap bumi ini. Itu supaya jualan mereka laku saja. Karena mereka tidak punya batu bara. Jadi sudah banyak sebenarnya yang sudah jelaskan mengenai energi terbarukan. Tadi saya mau tanya sebenarnya. Silahkan, santai saja. Kita diskusi santai. Sudah banyak menjawab juga pertanyaannya. Ini saya mewakili adik-adik mahasiswa, mahasiswa teknik khususnya. Kita tahu, ke depan ini energi terbarukan ini memang masih akan menjadi peluang yang besar harapan kita di energi terbarukan. Kita bekerja, insinyur. Banyak yang bisa dikembangkan dari energi terbarukan. Nah, ini adik-adik mahasiswa ini pasti bertanya ini ya. Apa saja yang perlu saya siapkan nih buat saya kalau mau berkontribusi di energi terbarukan. Apa-apa saja nih? Sudah. Oke. Kalau kita berpikir bahwa jadi insinyur lalu ingin ikut serta ini kita bicara reality lagi ya. Realistis. Ikut serta bekerja di bidang energi terbarukan. Saat ini yang perlu kita siapkan adalah pertama kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi. Mampu berbahasa Inggris dan mampu berbahasa China. Nah, suka tidak suka. Mampu berkomunikasi dulu. Di mana-mana apalagi kalau di Padang itu selalu disampaikan orang Minang itu bodohnya dua harinya. Kemana pun kita merantau. Karena ketika berbicara tentang peluang pekerjaan energi terbarukan itu terbentang di seluruh dunia. Apalagi saat ini tekanan dunia untuk zero emission maka proyek-proyek energi terbarukan begitu banyak. Untuk itu, jangan berpikir untuk hanya bekerja di Indonesia saja. Hanya dekat dengan orang tua saja. Merantaulah. Untuk itu persiapkan pertama kemampuan berbahasa. Yang kedua adalah sudut pandang yang luas. Sudut pandang yang luas yang saya tidak akan berbicara tentang keteknikan. Sudut pandang yang luas yaitu menerima perbedaan. Dan bisa melihat perbedaan itu sebagai keunikan dan peluang. Menerima dan mengakui perbedaan. Itu yang kedua. Pertama tadi bahasa. Selalu menerima perbedaan. Yang ketiga sebenarnya ini yang paling penting. Selalu sadar untuk menjaga kesehatan, jiwa, raga, dan pikiran. Maksudnya kesehatan perasaan, kesehatan raga, dan kesehatan pikiran dengan memberikan asupan-asupan terbaik. Jangan ada lagi istilahnya mentang-mentang mahasiswa teknik lalu begadang itu biasa. Merusak tubuh itu biasa. Enggak, enggak. Enggak biasa. Inginir harus selalu sehat. Ini yang harus kita ubah sudut pandangnya. Gara-gara orang bilang bahwa inginir itu boleh begadang, boleh begini, dan boleh begitu. Makanya yang mengelola negara bukan inginir jadinya. Orang-orang yang harusnya mampu berpikir logik dan tenang, itu menjadi kehilangan kemampuannya yang sangat penting itu. Gara-gara tidak mampu mengelola waktu. Saya sangat ingat sekali, ini juga salah satu penyebab saya meninggalkan Universitas Andalas itu. Dosen kalkulus dosen kalkulus kita dari MIPAI, kalau enggak salah dulu ya, tahun 98-99 itu. Saya lupa, mohon maafkan, saya lupa nama beliau yang sangat saya hormati. Saya ingat sekali waktu semester satu itu beliau mengatakan bahwa seorang inginir itu tidak boleh telat sedetik pun. Waktu itu saya langsung kagum. Sebanyak itu yang ngajar di semester satu ini. Kok hanya satu orang ini yang mengatakan tidak boleh telat sedetik pun. Sementara dosen-dosen yang lain dengan bangga datang terlambat lalu bilang bahwa saya kebetulan mohon maaf ya, saya kebetulan ada proyek ini ganti dengan asisten. Sehingga ucapan beliau ini bagi saya ini sangat menggetarkan hati saya. Sehingga di mata kuliah kalkulus beliau saya selalu datang 15 menit sebelum sebelum mata kuliah beliau. Namun dalam bahasa Minangnya itu malang tidak dapat diundang. Sebenarnya kemalangan saya itu kemujuran saya. Pada hari beliau mengajar di semester dua itu karena saya sudah keluar dari himpunan saya kena ospek dan disuruh merayap. Sehingga saya terlambat untuk masuk mata kuliah kalkulus ini dan saya tetap ingin masuk karena saya ingat pesan beliau di semester satu. Saya ingin sampaikan kepada beliau saya datang 15 menit yang lalu Pak tapi karena bapaknya sudah marah juga kondisi psikologisnya marah karena banyak yang terlambat akhirnya membanting pintu dan kena muka saya dan saya polas menghantam pintu berakhirlah karir saya di teknik mesin unan itu jadi saya bikin masalah di unan itu dulu. Namun apa yang beliau sampaikan itu saya ingat sekarang untuk tidak terlambat. Tadi saya minta maaf saya terlambat masuk zoom saya mengira live IG jadi saya sudah sudah cek-cek IG-nya etos energi ini kok belum live juga kok belum live juga tapi tadi itu budaya tepat waktu budaya tepat waktu jadi pesan saya untuk selebihnya ketertarikan ke dunia energi terbarukan silahkan dengan caranya masing-masing tertarik ke bidang itu cari informasi bagi saya cukup tiga itu yang disiapkan oleh teman-teman engineer muda baik dari Andalas ataupun dari kampus-kampus lain pun yang pertama berbahasalah dengan baik yang bisa mengungkapkan benar-benar pemikiran kita lalu titipkan di dalam pemikiran kita itu energi dan niat kesungguhan kita di dalam berbahasa lalu yang kedua tadi menerima perbedaan lalu yang ketiga jaga kesehatan yang keempat tepat waktu iya iya ini sangat ini wejangan dari Uda Riki karena pengetahuan tentang energi terbarukan itu bisa didapatkan dimana saja sekarang banyak banyak ada kursusnya ada kursusnya kita bisa belajar energi terbarukan melalui MIT online atau TU Dive online ada yang bersertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi itu tapi tadi lagi semuanya itu bahasa Inggris bahasa lagi kuncinya jangan jadikan bahasa sebagai pembatas kita ini belum ada yang bahasa Minang itu kecuali kita bisa membangun Minang itu sebagai pusat peradaban kembali bisa-bisa aja baik Uda Riki tadi ada tiga yang mesti disiapkan oleh adik-adik mahasiswa calon inginir muda kemudian juga yang fresh graduate ada tiga yang perlu disiapkan supaya bisa berkompetisi dengan inginir di seluruh Indonesia maupun di luar negeri yang tiga hal itu perlu kita kita camkan dalam pikiran kita bahwasannya ya ini loh dari Uda Riki yang sudah melalang buana ke luar negeri kerja saya yakin juga bisa nih gitu ya melanjutkan pembicaraan ini udah ya saya kan memang pernah kerja di sering juga kerja di energi terbarukan udah ya di geotermal panas bumi kalau di panas bumi itu emang energinya relatif stabil bisa dikontrol itu output energinya baik siang malam kemarau kemudian cuma kosnya sangat tinggi kos pengoboran kos ya bikin aksesnya bikin ya terutama akses sih yang sulit mencapai lokasi kalau energi energi terbarukan yang lain yang juga seperti yang banyak dikembangkan orang lain seperti angin kemudian juga sekarang matahari ya kemudian menurut udah gimana ininya apa namanya diantara energi terbarukan itu yang kira-kira yang akan masa depan yang paling perspektif itu sudah sangat jelas lagi bukan kira-kira lagi nomor satu ya surya nomor dua ya angin sekarang dunia pun juga mengarahnya ke sana hampir seluruh dunia mengarahnya ke sana khususnya khususnya Amerika India Australia dan Eropa lima bagian ini adalah lima raja besar surya dan angin surya dan angin dan dengan mengembangkannya dengan skala besar mereka sudah bisa membawa ke angka 3,24 dolar per KWH untuk untuk LCOE levelized cost of energy udah sampai ke mohon maaf 3,4 sen dolar 3,4 sen dolar per KWH ya sekitar 500 rupiah per KWH ya tapi mungkin di Indonesia jadi berbeda kos rupiahnya karena kita mengimport karena kita ada kos kos makelarnya karena ada kos titipan projeknya hanya karena itu karena kita nggak ngembangin sendiri kalau memang kalau dipanas bumi itu memang harganya jauh di atas itu jauh di atas itu ada yang saya dengar itu ada yang ada resenya antara 8 sampai 14 sen itu per KWH berbeda-beda kalau lokasinya tergantung skalanya juga nantinya kalau ini ada pertanyaan sebenarnya di kolom chat ini ini saya cek dulu ini ini ada permintaan untuk bisa udah cerita tentang mobil listrik udah gimana sekarang ini mobil listrik ya dulu udah 8 tahun yang lalu sudah menjadi pelopor untuk mobil listrik bersama Pak Dalan Iskan gitu ya sekarang dulu terkendala masalah undang-undang yang gak siap terkendala juga masalah yang lain ya sekarang sudah masuk nih brand-brand baik itu dari Amerika mungkin sebentar lagi Wuling juga dari China masuk dari Jepang juga udah mulai mengembangkan mobil listrik ya kita apakah menjadi konsumen terus kita itu lebih senang jadi konsumen kita itu suka teriak-teriak ingin perubahan tapi maunya hasil maunya metik semua jadi jawabannya itu ada di diri kita masing-masing seandainya dikembangkan pun oleh anak Indonesia emang mau kita membelinya tidak dalam diri kita aja masih senang untuk menggunakan jangankan untuk bicara tentang mobil kita itu masih senang jajan mohon maaf ya lebih senang jajan di supermarket atau di Indomaret daripada di warung kenapa karena kita mendapatkan jaminan yang tidak bisa didapatkan di warung karena ketika sampai kita di level di level wealthy level tingkat kesejahteraan tertentu maka kebutuhan kita itu berubah menjadi ingin dilihat ingin dihargai sehingga kita pengen hidup itu ada jaminan semua jadi yang namanya yang namanya pemerintah dan lain-lain itu adalah wujud dari kita sendiri cerminan dari kita sendiri sehingga jika kita benar-benar menginginkan Indonesia memiliki mobil listrik maka harus ada perubahan total keikut sertaan dari kita semua keikut sertaan jangan mengira mobil listrik itu hanya teknologi di dalamnya ada perihal sosial ada perihal bisnis ada semuanya sama-sama berpikir gunakan akal kita kita sebenarnya enggak pengen mobil listrik itu kita hanya pengen isunya kita hanya senang yang penting ada isu yang bisa diributkan jadi kuriusity kita itu poinnya bukan saya ingin berkontribusi apa yang bisa karena tekat hati ingin berkontribusi dengan yang penting hanya ingin tahu benar kan kata saya ini pasti gara-gara ini dan gara-gara itu kita lebih senang untuk menguji kecurigaan kita kepada sesuatu yang kita sebenarnya enggak ada yang benar-benar dan satu lagi yang mau saya sampaikan jangankan mobil listrik orang Indonesia itu seperti yang kita lihat adalah bangsa yang sangat terikat sekali dengan kenangan dengan kenangan maka apa-apa cerita kita itu dulunya di dalam kampus pun juga selalu seperti itu kita sering mendengar dulu saya waktu saya masih begini dulu saya waktu kami belajar muda dulu itu yang kita dengar yaitu kita selalu terikat akan masa lalu jadi jangan bicara mobil listrik jangan bicara tentang masa depan sebelum kita merubah mindset kita yang seperti itu kita hanya berbicara hanya di level komentar 8 tahun ini kita hanya sibuk berkomentar orang bekerja orang meriset terus dan orang meluarkan hasil ketika orang datang kita ribut-ribut lagi kenapa mereka datang kita ngapain aja padahal yang ngapain aja itu kita jadi tidak ada ceritanya yang karena dihalangi oleh pemerintah karena kita gak ikut serta karena kita gak pernah punya curiosity tentang masa depan coba coba bayangkan kita ini di Indonesia meskipun tahu mobil mohon maaf mobil jeep mobil jeep jeep yang lama minyaknya itu 1 banding 11 1 liter untuk 11 tiang listrik masih dengan bangga kita memakainya di jalanan mana peduli kita bawa itu asapnya atau itu memboroskan lingkungan sepeda motor kita kita pakai sepeda motor siapa bilang kita engineer kalau kita engineer belajar tentang efisiensi tentang auto cycle atau diesel cycle itu kalau benar-benar kita mempelajarinya maka kita harus menggunakan mesin itu selalu di titik efisiensi tertinggi bisa gak di jalan raya kita itu menggunakan efisiensi tertinggi dengan naik motor apa sekarang Vario atau NMAX Matic jangan sebut brand ya gak apa-apa sebut brand juga kan kita bukan apa kita membahas yang sebenarnya kita dalam politik keinginjineran apa yang saya masuk disini adalah kita belajar bahwa efisiensi dari ICE itu internal combustion engine itu belum melewati angka 40% artinya lebih dari 60% terbuang sebagai panas dan terbuang sebagai getaran dan lain-lain nah sekarang yang di bawah 40% tadi itu lalu kita tidak menggunakannya di efisiensi tertinggi kita bermacet-macet dengan itu lalu di mana letaknya kita mau berbicara tentang kendaraan listrik kita hanya melihat kendaraan listrik itu hanya sebagai tren doang tren untuk diributkan bukan karena benar-benar kuriosity kita ingin menciptakan dunia yang lebih baik bagaimana mendesain yang lebih kompak kita lebih suka tampilan luarnya daripada sehingga teman-teman salah kaprah saya bukan pelopor mobil listrik kenapa saya menjadi tidak didukung karena orang banyak mengatakan saya pelopor mobil listrik karena saya memenuhi selera teman-teman karena saya orang Minang saya orang Sumatera Barat jadi ketika Pak Dalan meminta saya Rick kembangkan mobil listrik Pak Dasep pada waktu itu mengembangkan mobil listrik yang mirip dengan Hyundai Atos kemudian Raffi Desai mengubah Timur menjadi mobil listrik kemudian Mario Rivaldi mengubah motor bebek menjadi sepeda motor listrik kemudian Lippi mengkonversi mobil Timur juga untuk menjadi mobil listrik lalu saya sendiri enggak kalau kayak gini akan tenggelam maka saya bikinlah model sport selo tadi itu yang saya tahu bahwa sebentar lagi ini akan tenggelam gimana caranya enggak tenggelam maka berstrategi dalam design maka mobil listrik ini harus tinggal sebagai ikon di sana saja saya sudah bisa memperkirakan oh ternyata pemikiran kita begitu kita masih terikat kepada tampilan luar sehingga orang hanya ingat selo sehingga kita enggak bisa memberikan kontribusi memberikan apresiasi kepada orang-orang yang lain yang ikut di dalam pengembangan kendaraan listrik sehingga kalau terjadi apa-apa yang dibicarakan adalah misalnya presiden berbicara mobil listrik atau menteri berbicara mobil listrik selo dikemanain sebenarnya tidak begitu begitu banyak anak-anak muda kita yang benar-benar mengembangkan di universitas bahkan di Andalas pun saya yakin ada dosen-dosen yang bersama mahasiswanya mengembangkan teknologi kendaraan listrik mereka juga pelopor siapa bilang hanya Ricky Elson yang pelopor saya bukan pelopor mohon maaf saya hanya saya hanya tukang dagang mohon maaf saya potong ini terkait dengan mobil listrik tadi itu kan santer juga di media itu bahwasannya ini tidak lolos tes emisi bisa sudah klarifikasi atau jelaskan saya sudah klarifikasi ini ketika live IG saya sebelumnya bahwa yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini tidak pernah ada uji emisi kendaraan listrik di Indonesia karena uji emisi kendaraan listrik tidak pernah diadakan maka tidak ada juga yang tidak lolos yang ada hanya tidak lolos uji kelayakan jalan tapi pada waktu itu karena gonjeran-ganjering pada waktu itu juga sedang pengujian mobil SMK yang juga sedang dikembangkan pada saat itu karena masih menggunakan mesin dari China maka dapatlah informasi mobil SMK ini belum lolos uji emisi lalu mereka memperbaikinya menggantinya dengan mesin Mitsubishi sehingga sampai lah mereka bisa lolos uji emisi namun pada waktu itu kasus Pak Dasep kasus permasalahan mobil listrik Pak Dasep yang terperangkap secara aturan karena dia mengembangkan prototipe tapi ditulis sebagai pengadaan di BUMN maka ini menjadi padahal itu kasus perdata lalu menjadi seperti sekarang ini lalu di dalam proses mencari-cari kesalahan itulah timbul isu tentang uji emisi kita tahu bahwa yang kita masuk dengan uji emisi itu adalah uji buangan dari kendaraan yang berbahan bakar uji buangan uji kandungan buangan sementara mobil listrik mau buangan apanya yang mau dicek artinya tidak pernah ada uji emisi juga tidak pernah ada itu yang ingin yang saya heran adalah selama 8 tahun ini kenapa para ahli teknik mesin yang doktor profesor tidak ada yang meluruskan keadaan ini sedikitpun kenapa tidak duduk kami mengingat kesalahpahaman informasi kesalahan informasi ini sangat berpengaruh sekali kepada pengembangan teknologi di Indonesia maka asosiasi profesor teknik mesin di Indonesia ingin meluruskan tentang misinformasi uji emisi atau dari teknik elektro kami para guru besar teknik elektro se-Indonesia kami ingin meluruskan bahwa uji emisi itu tidak pernah ada kenapa selama 8 tahun ini tidak ada yang mau meluruskan itu membiarkan bola liar ini bergulung-gulung sehingga itu menjadi cemohan di negeri ini orang ketawa di dunia orang ketawa semuanya ketawa uji emisi apa di mobil listrik kecuali uji nanti IMC-nya uji elektromagnetiknya itu beda lagi beda lagi itu di tahapan komponen di tahapan kualiti kontrol itu nanti secara perundang-undangannya dan kita belum sampai ke sana jadi mohon maaf tidak pernah ada uji emisi kalau ada misalnya dari pemerintahan yang mau klarifikasi juga boleh nanti tolong sampaikan tolong melakukan klarifikasi bahwa kalau benar ada ada Anda salah bahwa memang benar ada uji emisi mobil listrik ini alatnya tapi itu nggak ada mohon maaf ya Bang Emil saya ngomongnya belak-belankan itu yang ingin kita tahu karena kalau kita sebagai sarjana teknik tentu kita kok bisa jadi bahan olokan karena ketidaktahuan dari media terhadap saya nggak ngerti apakah mereka nggak harus ada yang meluruskan kalau bisa besok pagi ada seorang guru besar atau apa yang menuruskan yang menulis itu dan ini penting sekali nah udah terkait dengan mobil listrik tadi udah apakah memang karena kendala kan tadi emisi uji emisi itu kan sebenarnya bukan itu tapi sebenarnya uji kelayak jalan itu apakah itu yang menjadi kendala perkembangan mobil listrik di Indonesia tidak 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 itu kendala pengembangan karena kita nggak pernah ngembangin gimana kita mau tahu kendala mengembangkan otomotif itu nggak mengembangkan kacang nggak bikin roti mengembangkan roti aja sulit apalagi mengembangkan sebuah mobil sebenarnya orang Indonesia itu udah khatam tentang teknologi mobil dan kita memiliki banyak ahli di PT Astra kita memiliki banyak ahli untuk membuat mobilnya pertama sekarang ini apa perbedaan antara kendaraan listrik dengan kendaraan BBM sederhananya kalau kita kalau dalam istilah saya untuk mengenalkan kendaraan listrik ini ke anak-anak muda saya bertanya kepada mereka pernah main Tamiya nggak? pernah yaudah Tamiya itu adalah mobil listrik itu adalah Tamiya gede yang bisa kamu kendarai apa isinya komponen utamanya itu ada dinamonya kita menyebutnya waktu kecil dinamo tapi bahasa resmi tekniknya itu elektrik motor elektrik motor kemudian ada gearbox setnya kemudian ada baterainya kemudian ada switchnya switchnya ini berfungsi sebagai controller mengontrol energi yang ada di baterai untuk dialirkan ke elektrik motor tadi kenapa perlu ada gearbox set karena secara teori maka elektrik motor ini lebih bagus dalam kecepatan tinggi lebih bagus memiliki performa yang bagus dari kecepatan tinggi karena ini ikut aturan tangan kiri dan tangan kanannya flaming ikut aturan tangan kiri dan tangan kanannya flaming A sama dengan BLV atau itu tangan kanannya atau F sama dengan BLE aturan tangan kiri aturan tangan kiri itu sehingga untuk mengecilkan ukurannya harus kecepatan tinggi harus kecepatan tinggi harus dengan menggunakan kawat tembaga yang kecil juga karena kawat tembaganya kecil maka I-nya kecil untuk itu maka V-nya atau gerak relatif antara medan magnet dan penghantar itu harus tinggi sehingga nature-nya itu elektrik motor berkecepatan tinggi riset-riset elektrik motor untuk penggerak ini ini sudah kalau kita melakukan riset ke formula I coba lihat mobil formula I itu kecepatan putarnya itu 18.000 RPM dengan berat 26 kilogram itu untuk generasi kedua generasi ketiga kayaknya beda lagi untuk bisa lari dengan kecepatan 300 kilometer per jam bayangin itu 180 kilowatt atau setara dengan 250 HP itu hanya berat 26 kilogram 26 kilogram kenapa karena dengan kecepatan tinggi maka dengan teknologi gearbox bahkan di tahun 2000 2001 2002 sampai ke riset kami saya riset dulu waktu tahun 2007 ke 2010 itu sebelum masuk ke mobil listrik kami mencoba mengejar power rate ratio F1 power rate ratio F1 itu ada di setara dengan per kilogram nya itu 12 kilowatt 10 kilowatt sampai 12 kilowatt lalu kami mencoba mencoba itu untuk membuat bagaimana mendesain mesin untuk menerbangkan kalau kita menyebutnya drone kalau di sana kami menyebutnya RC airplane radio control airplane yang untuk dikonteskan itu dengan mesin berat 250 gram dengan daya 4 horsepower atau 3000 watt artinya 1 kilo sudah setara dengan 12 kilowatt 1 kilogram 12 kilowatt 10 kilogram 120 kilowatt 20 kilogram 240 kilowatt jadi kita mengejar dengan kecepatan tinggi dulu waktu mengembangkan mesin itu di 100 ribu rpm tapi permasalahan secara teknisnya ketika dibawa kecepatan tinggi nanti bearingnya maka kita harus melakukan riset teknologi bearing maka dari sana lahirlah berkembanglah teknologi magnetic bearing atau air bearing dimana dengan magnetic bearing dan air bearing ini bahkan sebuah politeknik di Swiss dan MIT risetnya bukan lagi tentang ultra high speed 100 ribu rpm atau 200 ribu rpm tapi sudah masuk ke hyper 1 million rpm sehingga mesin itu segede ini mesin itu segede ini dan inilah yang membedakan antara internal combustion engine dengan kendaraan listrik ini kita tidak pernah melakukan upaya pengembangan dari hal-hal kecil seperti ini kita anggap remeh kita hanya melihat mobil itu sebagai bentuknya saja sebagai bentuk luarnya sebagai kerennya bukan kepada sebenarnya esensi dari kita berkendara itu apa memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain dengan efektif dan efisien nyaman aman lalu melindungi orang tidak merusak lingkungan sebenarnya konsep engineering seperti itu lalu sejak kapan kita beli model beli lampu beli sticker jadi lifestyle jadi begitu pandangan saya terhadap mobil listrik itu bahwa perjalanan kita masih panjang jangan khawatir di Indonesia saat ini baru ada sekitar 5.000 kendaraan listrik sudah campur mobil dan sepeda motor untuk sementara saat ini ada 130-140 juta lebih kendaraan bermotor baik itu sepeda motor maupun mobil ada lebih dari 140-150 juta kendaraan listrik itu baru 5.000 seandainya tahun depan menjadi 50.000 tahun depannya lagi menjadi 500.000 masih belum bisa untuk mengejar kendaraan ICE ini artinya apa persiapkanlah anak-anak muda kita persiapkanlah para inginer muda kita untuk menguasai teknologi dinamo tadi seperti inilah kira-kira teman-teman teknik mesin jangan mengira bahwa mobil listrik itu kerjaannya anak elektro untuk membuat seperti ini semuanya dengan teknik mesin ini dengan teknik mesin bagaimana melilit dengan bagus bagaimana membuat beraket bagaimana memasukkan magnet bagaimana memotong laminating dan segala macamnya itu ini pekerjaannya teknik mesin kemudian termasuk nanti proses ini motongnya pakai laser cutting pekerjaannya anak teknik mesin lalu kita melakukan cek kualiti kontrol pekerjaan anak teknik mesin bagaimana melakukan pendampingan lalu ini mesin semua jadi saya rasa perlu perubahan desain di pelajaran mata kuliah elemen-elemen mesin besok ini sudah mulai memasukkan elemen-elemen mesin listrik mengkaji tentang generator atau tentang elektrik motor itu menurut pemikiran saya tadi mengenai motor kita sudah mungkin sudah jelaskan banyak teknologinya sudah membuat motor-motor listrik sebagai generator pembangkit listrik namun kalau kita bicara kendaraan listrik tentu ada juga komponen lain selain motor listrik kemudian ada gearbox tentu ada baterai juga untuk baterai ini gimana sudah berkira di Indonesia ini kedepannya bisa nggak diproduksi sendiri resursenya kita punya banyak pengertian diproduksi sendiri ini apa dulu ini karena untuk memproduksi itu butuh modal modal itu tidak hanya uang juga teknologi juga riset juga patent-paten seperti yang saya sampaikan tadi kenapa saya fokus ke area elektrik motornya karena dua area lainnya itu itu adalah area yang sangat sulit sekali kita kejar kecuali ada satu azam yang besar saat ini ada beberapa pusat riset teknologi baterai di Indonesia ini baik di UNS maupun di BPPT tapi mereka pun mengakui sangat jauh tertinggal dengan baterai yang ada di pasar lalu elektrik motor kita tidak tertinggal tertinggal juga tapi masih bisa kita kejar karena teknologinya sangat sederhana tapi ketika bicara tentang baterai itu masuk ke nanoteknologi tentang kemikal proses dan memang benar saat ini ketika baterai litium menjadi primadona di dalamnya litiumnya hanya dikit litiumnya enggak lebih dari 10% 70% adalah nikel dan ditambah nanti dengan kobal nikel dan kobal hanya kebetulan di Indonesia banyak nikelnya biasalah kita jadi bancakan orang yang melihat peluang itu dan gimana caranya kalau ditanya bisa enggak bisa kalau anak-anak Indonesia belajar dengan benar dihentikan ospek lalu benar-benar orientasi itu belajar orang-orang yang hanya bertekad ingin belajar dan ingin menyampaikan ilmu kita kembalikan lagi fungsi universitas itu untuk melahirkan engineer untuk menjadi pusat pembelajaran yang membangun cara berpikir cara mereset cara bekerja yang benar kalau enggak ya enggak akan bisa dengan senangat persahabatan saja kita hanya bisa menjadi pengusaha baik udah ya memang perlu ini ya perlu modal 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 teknologi ya sama modal modal kapital sendiri ya untuk mengembangkan baterai itu ya jadi kita masih jauh ya bisa dibilang jauh atau masih dekat udah dekat atau bagaimana kita enggak tahu kita sekarang kan lagi baca berita-berita itu ada Hyundai bikin pabrik baterai memang itu strategi mereka kalau enggak kayak gitu mereka tidak akan bisa masuk ke pasar Indonesia untuk bertanding dengan hegemoni Jepang sehingga mereka pengen duluan pengen duluan untuk masuk ke dunia kendaraan listrik tapi jangan kira nanti Toyota akan diam-diam saja tidak akan kita asik ajalah nonton biarin ajalah mereka mengembangkan cuma yang paling penting begini Hyundai boleh berinvestasi ke sini Toyota boleh berinvestasi Wuling boleh berinvestasi tapi yang paling penting adalah pengambil keputusannya di sana harus orang Indonesia maka siapkanlah generasi kita untuk menjadi orang-orang yang mampu mengambil keputusan di sana keputusan yang adil sehingga pay yang didapatkan kebermanfaatan yang didapatkan oleh negeri ini jauh lebih besar sehingga pay itu tidak hanya banyak dibawa ke sana tidak hanya banyak dibawa ke negerinya seperti bahan tambang kita sudah saatnya kita tidak dianggap lagi sebagai bangsa kelas 3 yang hanya dapat bagian masang-masang bautnya saja karena upahnya murah baik sudah panjang lebar sudah bercerita tentang energi energi terbarukan tidak terasa sudah satu setengah jam ini hampir satu setengah jam baru satu jam 15 menit ini ada pertanyaan dari teman-teman juga terkait dengan aktivitas sudah dulu kan sudah semangat sekali dengan mobil listrik kemudian sekarang kalau dibaca-baca di medsos itu sudah ada ternak juga kemudian ada lele ada kambing apalagi itu apakah ini pertanyaan teman-teman ya apakah itu bagian dari kekecewaan sudah terhadap saya tidak kecewa jangan kira saya kecewa saya sudah tahu akan begini sudah bisa mempergiksi akan begini dari awal-awal ketika ketemu Pak Dalam saya sudah nyampaikan akan begini tetap saja kami kerjakan dan bagi saya sekarang oh saya pertenak domba dan segala macam itu adalah kekecewaan saya saya sedang mempersiapkan generasi kendaraan listrik saya sedang menyiapkan di Cihara sini tapi anak-anak muda yang selain mereka belajar teknologi energi terbarukan selain mereka belajar tentang teknologi pendesainan mesin-mesin mobil listrik untuk diketahui saya sekarang pun masih tetap riset untuk mendesain mesin mobil listrik namun begini riset itu butuh biaya dan pendanaannya kan gak kecil kalau saya minta ayo dong dukung saya untuk mendesain mesin mobil listrik kan pada gak ada yang mau dukung sehingga saat ini saya memenuhi permintaan beberapa mitra dari perusahaan saya gak menyebutkan perusahaannya yang meminta mengembangkan generator kapasitas 100 kW atau setara dengan 150 horsepower dengan teknologi permanen magnet generator yang kecil beratnya 80 kg biasanya generator 100 kW itu kalau induksi itu beratnya 800 kg sekarang kita berusaha membuatnya sebesar itu tapi ada tapi-nya sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi karena motor adalah generator generator adalah motor jadi kita sekalian riset mesin mobil listrik dengan itu jadi sekali dayuang dua tiga pulau terlampaui kita terima permintaan orang mendesain generator tapi sebenarnya kita mendesain mesin mobil listrik nah tentu saja ini gak bisa dikerjakan sendiri maka saya membuka tempat belajar di Ciharas ini kenapa di Ciharas kenapa tidak di Padang kenapa tidak di Sumatera Barat kalau saya buat di Sumatera Barat kasian adik-adik dari NTB dari NTT dari Sulawesi dari Kalimantan Timur kasian mereka jauh sekali datangnya maka saya buatlah di Jawa Barat Selatan Jawa Barat Selatan supaya semua teman-teman dari seluruh Indonesia bisa berkunjung dan bisa sama-sama belajar di sana belajar teknologi kendaraan listrik belajar energi terbarukan dan selain itu karena saya lahir di Sumatera Barat di Sumatera Barat saya selalu mengingat sekali pesan-pesan orang tua saya dahulu di ma bumi yang pijak iwang di Sinantu yang tinggian langitnya bagi saya arti langit di junjung itu bukan hanya sekedar ikut peraturan tapi tinggikan langit itu karena kita menjunjung setinggi-tingginya harumkan namanya itulah sebabnya sekarang nama Ciheras bisa sampai ke Eropa bisa sampai ke Jepang bisa sampai ke Amerika tapi untuk itu tentu saja untuk bisa seperti itu tentu tentu saja tadi itu untuk menjunjung langit tadi itu saya harus memahami menyelami kehidupan masyarakat di sekeliling saya lalu belajar untuk bermanfaat dan bisa hidup berdampingan dengan mereka karena di sekeliling saya itu orang bertanak domba orang bertani dan berbagai problem sosial maka dari itu tidak mungkin saya hanya membahas bahwa pembangunan negeri itu hanya dengan teknologi tidak karena kebetulan saya juga terlahir sebagai muslim dan di ajaran kita itu juga disampaikan bahwa dan telah kami tundukkan segala yang ada di langit dan di bumi seluruhnya sebagai anugerah dari kami tanda bagi orang-orang yang berpikir itulah sebabnya sekarang saya mengelola namanya Lentera Bumi Nusantara kalau saya bikin namanya Lentera Langit Bumi nanti lebay banget jadi dikurangin langitnya Lentera Bumi Nusantara dan di dalam kegiatan Lentera Bumi Nusantara ini kami mengolah apa-apa yang ada di tanah apa-apa yang ada di langit berupa sinar matahari kita ubah menjadi listrik dengan teknologi panel surya sambil meneliti bagaimana teknologi monitoringnya angin sambil membimbing adik-adik dari berbagai kampus di seluruh Indonesia untuk walaupun mereka datang satu bulan kami sampaikan bahwa satu bulan lagi bilahmu akan berputar di atas kincir itu ayo bersama-sama kita susun strateginya namun saya perlu membiayai mereka karena di tempat saya mereka gratis mereka hanya membawa uang makan dan kebutuhan hidup selebihnya penginapan mereka listrik mereka dan fasilitas-fasilitas mereka harus saya penuhi untuk itu saya mengajak mereka mandiri dengan membantu saya bertanak sapi bertanak domba mengolah kelor mengolah mengkudu mengolah visio dan lain-lainnya dan mereka jadi tahu bahwa ternyata engineering itu bisa disokong dengan seperti itu sehingga ketika mereka nanti tidak bekerja di pabrik tidak bekerja di industri pun mereka memiliki kemampuan untuk mengolah segala yang ada di sekelilingnya untuk menghidup mereka jadi jangan kira karena saya kecewa jadi teman-teman itu jawaban dari Uda Riki bukan karena kecewa tapi karena kebutuhan untuk mengembangkan teknologi listriknya jadi jadi ini pertanyaan banyak juga sebenarnya sudah di Zoom tapi saya tidak tahu saya tidak lihat yang di Youtube ini terkait dengan energi terbarukan masih energi terbarukan sebenarnya teman-teman banyak bertanya itu energi listrik yang dihasilkan sekarang di Indonesia itu mungkin juga di dunia masih rata-rata menggunakan fossil fuel seperti batubara minyak dan lain-lain sebagainya kemudian juga untuk nikel sendiri baterai juga ada proses penambangan di situ dan merusak lingkungan itu sementara yang dihasilkan adalah kenderaan listrik yang ramah lingkungan itu paham kan mobilnya adalah kenderaan yang ramah sebenarnya sudah saya jawab tadi itu pertanyaan teman yang muncul di sebenarnya itu yang sudah saya jawab tadi itu jadi dari fuel ke wheel dari bahan bakar ke roda tadi itu itu hanya menyisakan 17-19% ketika kita dari fuel itu mau dari minyak bumi ini maksudnya dari gasolin atau dari diesel ke wheel itu proses konversi panjangnya setelah diproses itu 17-19% dan ini bukan kata Ricky Ellison tapi riset dari DOI Departemen of Energy Amerika sementara untuk kendaraan listrik meskipun mereka nanti menggunakan listrik dari bahan bakar fosil sekalipun dari fuel ke wheel itu 51-59% jadi tiga kali lipat efisiensi konversinya pertama dari sininya lihat bukan untuk cemohan-cemohan tadi itu dari sananya lihat yang kedua yang kedua disana kita melihat bahwa seandainya menggunakan fosil fuel sekarang terpusat polusi itu terpusat di pembangkit maka para engineer di bidang teknik mesin di bidang teknik lingkungan di bidang teknik kimia itu akan lebih mudah untuk menangkap polusi tadi itu untuk mengelolanya untuk mengelolanya karena tadi efisiensi konversi dari mesin listrik jauh lebih tinggi daripada internal combustion engine dengan kita mendesain motor mendekati efisiensi 80-95% atau 99% beda antara kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar fosil tadi itu adalah ketika idle dia mati lalu startnya jauh lebih cepat dengan torsi yang besar sementara engine harus tetap berputar tetap nyala walaupun idle tetap di kecepatan tertentu dan itu membuang-buang bahan bakar itulah bedanya antara kendaraan listrik dengan kendaraan fosil disini adalah pengembangan teknologi material dan teknik kontrol yang membuat rate of conversion percentage of conversion itu jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan ICE saat ini saya enggak tahu kalau nanti di tengah jalan para engineer internal combustion engine bisa menaikkan efisiensi tapi kelemahan mobil listrik tadi itu energi yang dibawanya energi power per weight ratio itu masih rendah sumber energinya karena energi yang bisa disimpan oleh baterai itu masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan tangki bahan bakar kalau berbicara tentang polusi dan segala macamnya jauh lebih baik kendaraan listrik saya kira ada terjawab dari pertanyaan teman-teman ada beberapa pertanyaan teman-teman terkait itu masih ada pertanyaan terkait ini ada enggak ciheras baru di Riau ini permintaan dari teman-teman ini dari ini bahasa Arab nih bacanya udah siapa namanya apakah udah punya rencana membuka cabang di Riau biar kami yang di Riau juga bisa mendapatkan dan meningkatkan SDM kami udah gimana tanggapan udah ada rencana gak tanggapan saya sebenarnya tidak ada disana keperluan adanya Ricky Elson atau tidak adanya Ricky Elson untuk menaikkan sumber daya manusia itu tapi mengembalikan lagi kesadaran bahwa kita sedang bertujuan menaikkan sumber daya manusia maka dengan sendirinya kita akan tahu bagaimana caranya dan saya merasa bahwa saya memiliki keterbatasan seperti ini nanti jangan jadinya si iku capang si iku capek iku dikaja itu diako itu dikako jadinya gak benar saya rasa itu bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman di Riau oleh teman-teman di Sumatera Barat banyak orang-orang yang juga memiliki gagasan-gagasan yang hebat yang bisa melakukan kalau saya lagi yang mengembangkan sama aja cuma mindahin Ceras doang tapi dari teman-teman mendengar melihat lalu melakukan analisa tentang apa yang saya lakukan susunlah strategi untuk ayo kita buat juga yang lebih hebat lagi daripada yang ada di Ceras untuk kita sama-sama mengembangkan bersama apa yang saya maksud di sini adalah jika terbersih sesuatu kenapa kita gak melakukan ini maka coba segera kerjakan dan saya yakin hasilnya bisa jadi jauh lebih bagus daripada saya yang diminta untuk mengerjakannya bukan saya menolak bukan saya tapi akan jauh lebih baik jika itu dibangun oleh kesadaran teman-teman teman-teman untuk membangun membangkitkan lagi kesadaran untuk membangun SDN jadi jangan minta saya membangun di Riau jangan minta saya membangun di Sumatera Barat memberikan kesempatan saya untuk menuntaskan tugas saya di Jawa Barat ini saya bukan mewakili Jawa Barat saya mewakili Indonesia dulu nenek moyang saya Bapak Muhammad Hatta tokoh proklamator dari Sumatera Barat itu pertama kali membuat kooperasi itu di kota Tasikmalaya maka sekarang izinkan penerusnya membuat Lentera Buminusantara Center Eselen of Energi Kelak itu di Kabupaten Tasikmalayanya 2,5 jam dari kota Tasikmalayanya gak apa-apa ini juga sekaligus juga untuk memperingat hari Sumpah Pemuda Jawa Barat pun masih tanah Indonesia dan saya senang bangga terlahir dari Sumatera Barat bisa berkiprah di sini jadi mohon jangan minta saya pulang lalu bikin sesuatu yang saya kerjakan belum selesai baik itu karena kecintaan teman-teman terhadap apa maksud saya itu ada kecintaan teman-teman teknologi ini juga sangat berkembang yang bisa berkembang di Sumatera Barat bisa di Riau gitu ya sehingga butuh orang-orang seperti Uda Riki enggak 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 saya enggak merasa bahwa mereka butuh saya saya pulang ke Sumatera Barat juga paling juga beberapa orang cuma yang datang yang mendang sering saya pulang ke Sumatera Barat ketika saya mengadakan seminar pun yang datang dikit kok jadi jangan bilang orang Sumatera Barat itu pintar semua baik-baik ini enggak terasa jam 9 udah 1,5 jam kita ngobrol ini mengenai teknologi motor listrik kemudian energi terbarukan gimana kita sudahi udah boleh kita sudahi dan saya mohon maaf atas salah kata saya tadi sebenarnya terakhir saya melihat sedikit 2 menit saja kenapa saya menekankan bahwa yang penghambat kemajuan dari SDM itu adalah OSPEC jangan kira budaya OSPEC ini hanya di universitas budaya OSPEC ini menjalar dari SD sampai SMP sampai SMA mengajarkan kita mohon maaf OSPEC itu sendiri artinya adalah orientasi menunjukkan ketujuan tapi pada pelaksanaannya OSPEC yang dikerjakan saat ini untuk di berbagai lini pendidikan itu tidak mengantarkan orang-orang ini kepada orientasi tujuan yang dicapai hanya sebagai ajang pembalas dendaman senioritas dan merasa dengan itu orang akan akrak enggak ilmu pengetahuan tidak bisa lagi dibentuk dengan itu semangat curiosity dan kesungguhan tidak bisa dibentuk dengan cara OSPEC yang begitu orang bukan pergi belajar push up atau belajar minum air comberan bersama ke kampus teknik itu jadi bagi saya kegiatan-kegiatan seperti itu menurunkan kualiti manusia dan dengan siapapun saya tetap menolak OSPEC yang seperti itu tapi saya juga mengalami OSPEC di Jepang hanya dua hari hari pertama adalah hari kami berkunjung ke seluruh lab dan bertemu dengan semua profesor di jurusan kami di sana kami tahu kami akan jadi apa nantinya empat tahun ke depan kami akan meneliti apa nanti empat tahun ke depan hari pertama itu begitu mendebarkan menggetarkan hanya satu jam dua jam selesai kemudian OSPEC hari kedua kami berkunjung ke UKM unit-unit kegiatan mahasiswa dimana senior-senior kami menunjukkan apa kegiatan-kegiatan mereka di klub sepak bolanya di klub sepeda motornya di klub solar carnya di klub karate-nya di klub band-nya apa yang mereka capai apa yang mereka akan raih nantinya itu untuk mengisi kehidupan kegiatan bermahasiswa kami jika OSPECnya seperti itu saya mendukung tapi kalau OSPECnya disuruh merayap disuruh merangkak gak ada gunanya gak ada orang masuk kerja disuruh merayap sekarang mohon maaf ini mendebade mahasiswa mungkin bisa jadi arahan dan bahkan saya berani bilang bahwa selagi UNAN masih ada praktek-praktek penekanan mental seperti itu tidak akan melahir SDM-SDM hebat dari sana mohon maaf terima kasih Uda Riki atas pencerahannya malam ini saya minta maaf ya salah kata saya dan kelancangan mulut saya ya sama-sama baik saya sangat berterima kasih kepada Uda Riki yang sudah menyediakan waktu dan menyumbang pemikirannya ke para yang inginir semua ya baik mahasiswa yang masih di kampus maupun yang sudah tamat yang fresh graduate juga teman-teman beberapa ada yang sudah profesional juga yang join bersama kita saya aturkan terima kasih banyak sudah memenuhi undangan dari Ethos Energy Continuous Learning ini mudah-mudahan kita bisa memberikan dan menularkan semangat keinginjuran ini di Indonesia gitu Uda Riki terima kasih banyak saya juga sangat berterima kasih dan atas kesempatannya dan mohon maaf salah kata saya yang disengaja oke kita sudahi acara kita malam ini silahkan pantau terus kegiatan Ethos Energy berikutnya insya Allah kita akan ada kegiatan-kegiatan terus yang akan memberikan semangat pada teman-teman untuk tetap berkiprah ke dunia keinsinyuran supaya kita meningkatkan percayaan diri kita gitu kita kita pecah diri bahwasannya kita itu juga punya insinyur yang bagus-bagus di Indonesia jangan hanya mengekor aja ke insinyur dari luar gitu ya baik itu terima kasih bang emil terima kasih teman-teman yang ikut serta pada kegiatan malam hari ini dan sekali lagi mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya izin pamit waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan teman-teman yang sudah ini cara sudah selesai kita sudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam